Ferdinand Marcos Jr. alias Bongbong, anak dari mantan presiden dan diktator Filipina Marcos, yang digulingkan 36 tahun lalu, menang Pilpres. Dipilih terpisah, Sarah Duterte Carpio, putri dari Presiden Rodrigo Duterte, juga berhasil amankan kursi Warpres. Dua sosok itu adalah bagian kecil dari keluarga dinasti politik di Filipina. Kita buka datanya. Selain klan Marcos dan Duterte, dinasti politik yang terkenal lain di Filipina adalah keluarga Aquino, Binay, Estrada, Ortega, dan Roxas. Dinasti politik telah lama menjadi ciri lanskap politik di sana. Julio Tihanki, profesor di Universitas de La Salle di Manila, menyebut ada 319 keluarga dinasti di negara itu sejak akhir abad 20. Sebuah studi lain bahkan temukan fakta, 50-70 persen dari semua politisi di Filipina terlibat dalam dinasti politik. Eh, BTW kalau di Indonesia, bagaimana ya? Terima kasih telah menonton!